Resiko punya rumah tepi sungai ataupun laut ia ini, kolongnya dimasuki buaya. Penduduk setempat menyadari hal tersebut. Untungnya kedatangan buaya ketahuan, karena ada kalanya buaya datang tidak diketahui. Ini yang menjadi kasus beberapa orang terkena serangan buaya, seperti yang terjadi pada seorang wanita di kebupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah saat ia mau mengambil air dari kolong rumahnya. Kewaspadaan terhadap serangan buaya tidak hanya begituan rumah. Orang yang berkunjung ke rumah tepi air juga harus waspada. Nampaknya ini buaya sedang cari makan guys, pas di saat air pasang. Ia berpatroli di sekitar kolong, berharap ada sesuatu yang bisa disantap. Jika di saat itu manusia turun ke air, manusia itulah yang menjadi sasaran serangannya. Di tempat lain terlihat dari kolong rumah buaya sedang parkir. Nampak itu dari celah lantai papan. Terlihat dari luar rumah juga. Pas dekat tangga lagi. Jika asal turunkan kaki tanpa melihat dulu selesai kita guys. Sangat meresahkan. Tuan rumah mau turun. Eh ada buaya di depan. Untung ia di depan. Kalau di bawah kolong kan tidak kelihatan. Buaya air asin, buaya terganas di antara para buaya. Cafe yang terletak di tepi laut juga berisiko kedatangan buaya guys. Kali ini buaya terlihat dari samping rumah. Menelusuri kolong. Kedatangannya santai saja. Ini buaya rawa. Risiko kalau buat rumah di atas rawa. Salam ospada. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.